Cengang kan saudara-saudara Saya saja sampai terkagum-kagum begitu ya Sampai gemetar tidak tahu mesti bagaimana Ada teman-teman yang lagi ikutin live saya Dari ini juga Yang sujud sholat maka Teman-teman silahkan lihat gambar di depan Itu adalah gambar ilustrasi Bagaimana orang menyembah Dewa Zeus Mereka sujud menyembah Dewa Zeus Berarti yang sujud menyembah Dewa Zeus itu adalah muslim dong Karena mereka juga sujud mereka sholat Mereka sholat menyembah Zeus Ya Kalau begitu Dewa Dewi itu Apakah Dewa Dewi tersebut adalah Allah SWT Kalau begitu Kalau menurut ajaran Islam Yang katanya Yang katanya Ajaran Islam yang mengatakan Yang sujud itu sholat Kalau sholat itu berarti itu Allah Berarti Dewa Dewi itu adalah Allah begitu Ya kan Karena yang sujud menyembah kaum pagan itu Juga muslim Berarti Apakah Islam Melegitimasi Penyembahan Dewa dan Dewi Ngapain saya baca kitab tifari juga buat apa Bodoh saya nanti Titik Ngapain saya baca kitab tifari juga buat apa Bodoh saya nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Rasyi Alif Bismillahirrahmanirrahim Kembali seperti yang saya janjikan kemarin Saya mencoba mereaksen kembali apa yang disampaikan oleh Pendeta Andre Tunggal Pendeta Andre Tunggal ini mencoba mengatakan bahwa Kalau menyembah dan bersujud itu adalah milik orang Islam Maka berarti siapapun yang menyembah kepada apapun Seperti misalkan kepada Dewa Seus itu tadi berarti itu adalah orang Islam Sebetulnya saya pikir Pendeta Andre ini tahu apa yang dimaksud menyembah atau bersujud Saya yakin sekali Pendeta Andre ini tahu Cuman mungkin Pendeta Andre mencoba berpolemikus Karena ketika Pendeta atau Kristuber itu membahas Islam itu Viewernya akan menjadi ramai ya Terbukti memang Viewernya Pendeta Andre Tunggal ketika membahas Islam ini juga ramai Berbeda ketika dia membahas tentang kitab bibelnya sendiri Terkesan jenuh dan sangat membosankan jika didengarkan Itulah sebabnya kenapa menjadi suatu daya tarik ketika ada Kristuber atau Pendeta membahas tentang Islam Begini Pendeta Andre Tunggal Kalau seandainya ajaran Kristen itu berakar dari ajaran Semitik atau ajaran Samawi Tentunya Anda tidak boleh meninggalkan apa-apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim atau Nabi Abraham Seperti yang Anda kenal di dalam kitab Anda Di situ pernah tertulis atau ada tertulis di dalam kitab kejadian 17 Pasal yang ketiga tertulis dengan sangat jelas Dalam terjemahan lama berbunyi begini Lalu sujudlah Abraham dengan mukanya sampai ke bumi Maka berfirman Tuhan kepadanya Jadi Abraham sudah melakukan sujud di situ Ketika Abraham sujud apakah sujudnya kepada berhala? Tidak karena penyembahan ya bersujud dan beribadah itu hanya selalu ditujukan kepada Allah Atau Allah menurut Anda atau apapun ya yang jelas harus kepada Tuhan Tidak kepada Dewa ataupun kepada manusia-manusia lain yang lahir di kemudian hari Ya seperti misalkan pada zaman Nabi Musa Ya banyak sekali umat Israel pada waktu itu menyembah Fir'aun Tapi apakah apakah berarti penyembahan bermakna itu adalah hubungan intim antara mahluk dengan Tuhan? Tidak karena Fir'aun bukanlah Tuhan Begitu juga ketika Anda kepada Yesus Misalkan dikatakan pendeta Andri Tunggal menyembah kepada Yesus Apakah berarti Anda itu melakukan penyembahan kepada sang pencipta? Sang halik? Tentu saja tidak Karena penyembahan atau sujud itu boleh saja dilakukan kepada siapapun Tapi ingat selain kepada Allah maka penyembahan itu dianggap penyembahan terhadap berhala Yesus sendiri mengajarkan penyembahan di dalam Matius 4 ayat yang ke-10 Maka Yesus berkata Maka berkatalah Yesus kepadanya Nyalah iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu Dan hanya kepada dia sajalah engkau beribadah Itu terjemahan lama berbunyinya seperti itu Pendeta Andri Jadi Abraham, Musa, Yesus itu juga melakukan penyembahan kepada Allah Kemudian kita lihat lagi Yohanes 4 pasal yang ke-22 Ini bermakna merah tintanya tentu ini adalah ucapan Yesus Dimana Yesus berkata Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal Kami menyembah apa yang kami kenal Nah itu ucapan Yesus Jadi Yesus itu juga menyembah sesuatu yang dia kenal Karena Yesus mengatakan kami Maka itu berarti Yesus bersama murid-muridnya Kan begitu Pendeta Andri Kita lanjut video Silahkan jawab sendiri kalau begitu Yang dia pakai kan ayatnya Yohanes pasal 10 ayat 29 Itu yang dia pakai Ayat itu mengatakan Benar, benar Bapakku yang memberikan mereka kepadaku Kepada Yesus Lebih besar daripada siapapun Benar Tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapak Ayat ini benar berkata demikian Konteks ayat ini adalah Yesus sedang memberikan perumpamaan Dia dan umatnya adalah seperti gembala dan domba Kita harus lihat konteks ayat 27 dan 28 Yesus mengatakan Domba-dombaku Yaitu kita orang Kristen Itu dianalogikan sebagai domba Mendengarkan suara Yesus Dan aku mengenal mereka Dan mereka mengikut aku Dan aku memberikan hidup yang kekal Perhatikan ini baik-baik Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka Dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku Pertanyaan saya adalah Jika Yesus hanyalah manusia biasa Bagaimana mungkin manusia biasa mengklaim Mengklaim Bahwa aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka Umatku Bagaimana mungkin manusia biasa mengatakan Mereka tidak akan binasa Bagaimana mungkin Jika Yesus hanya manusia biasa Nabi Atau dikatakan Nabi Islam Lalu kemudian mengatakan Aku memberikan hidup yang kekal Berani sekali Yesus mengatakan begitu Nah kemudian ketika kita Mencoba membahas tentang domba-dombaan ini Ini mulai Sebetulnya saya mulai agak pusing ya Karena terlalu banyak sekali Ayah di dalam perjanjian baru itu Yang mengatakan tentang domba Kalau sahabat Iwan Villa Agak jeli sedikit Di sini ada channel yang bernama Chiller Ini juga channelnya penghujat gitu ya Dimana setiap kali ada video yang ditampilkan Itu selalu mengatakan bahwa Yesus dilahirkan di kandang domba Satu itu Yesus dilahirkan di kandang domba Kemudian Yang kedua Pada ayat Yohanes 1.29 Disitu juga ada domba lagi Dimana Yohanes Pembatis melihat Yesus Dan berseru Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia Sekali lagi Yesus disebut anak domba Nah seperti yang disampaikan oleh Pendeta Andri Tunggal tadi Itu juga tentang domba-dombaan Kemudian ada lagi ayat Di dalam perjanjian baru itu Yang mengatakan bahwa Yesus berkata Aku hanya diutus kepada Domba-domba tersesat Ini yang Yang sebetulnya Perlu dijabarkan oleh Pendeta Andri Tunggal Kenapa semuanya itu Menjadi domba gitu Yesus dilahirkan di kandang domba Yesus disebut anak domba Kemudian Yesus itu diutus Hanya kepada domba-domba Bani Israel gitu Jangan-jangan ini memang Khusus untuk domba Sebetulnya semuanya ini gitu Ya oke Kita tinggalkan itu Kemudian Pertanyaan saya adalah Jika Yesus Hanyalah manusia biasa Bagaimana mungkin Manusia biasa Mengklaim Mengklaim Bahwa aku Memberikan hidup yang kekal Kepada mereka Umatku Bagaimana mungkin Manusia biasa Mengatakan Mereka tidak akan binasa Bagaimana mungkin Jika Yesus Hanya manusia biasa Nabi Atau dikatakan Nabi Islam Lalu kemudian Mengatakan Aku memberikan hidup yang kekal Berani sekali Yesus mengatakan begitu Ya semua Rasul-rasul Allah itu Menyampaikan Tentang kunci Surga Atau kunci Menjadi hidup Kekal Di dalam Firdaus Jawaban yang Anda sangkakan Tadi itu ada Di dalam Yohanes 17 Yang ketiga Yesus berkata Inilah hidup yang Kekal itu Yaitu bahwa Mereka Mengenal engkau Satu-satunya Allah yang benar Satu-satunya Bukan Satu-tiganya Atau tiga-satunya Ya sekali lagi Perdita Andri Inilah hidup yang kekal itu Yaitu bahwa mereka Mengenal engkau Satu-satunya Allah yang benar Itu adalah kunci surga Ketika kita masuk Berada di dalam surga Maka itu juga adalah Hukum kekekalan Yang disampaikan Menurut Yesus Hal ini Senada dengan apa Yang disampaikan oleh Rasulullah Di dalam Hadis sahih Riwayat Ahmad Kunci surga adalah Bersaksi Tidak ada Tuhan Selain Allah Jadi tidak ada Tuhan yang lain Hanya Allah Sajalah yang Tuhan Ketika kita Menyebut bahwa Oh Fir'aun itu Tuhan Oh Seyus itu Tuhan Ya boleh Tapi itu Tuhan Hanya dalam Lisan Bukan Tuhan Dalam hakikat Begitu sekitaranya Pendeta Andri Semoga Apa yang saya sampaikan ini Menggugah hati Anda Dan Alhamdulillah Jika misalkan Nanti Allah Memberikan hidayah Kepada Anda Dan semoga Hidayah itu Ditangkap oleh Anda Lalu Anda Dipulihkan Dijamah Dan dijadikan Pribadi yang baru Demikian Wabilai Taufiq wal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh